Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Di mana pun kalian berada Sehat-sehat semua ya Well guys, di video kali ini Jokasai akan ngebahas tentang 5 Istar 5 Wizard, 5 Penyihir Yang dikirim oleh Eru Ilufatar Dan para Dewa Dewi Valar Untuk membantu pasukan manusia Di Middle Earth Menghancurkan dan mengalahkan pasukan Kejahatannya Sauron Yup, kita akan bahas tentang Istar Atau Wizard ini guys Di video kali ini, aku akan ngebahas Lengkap 5 Istar Ada Gandalf, Saruman, Radagas Palando, dan Alatar Nah, disini bagi kalian Yang mungkin masih awam dengan beberapa nama Jadi 5 Istar ini Ada di semestanya Tolkien guys Make sure kalian nonton video ini dari awal sampai akhir Bagi kalian yang belum join grup spoiler telegram Jokastoy Segera join, link invite grupnya Sebelum aku pin di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok Dan Instagram Jokastoy Oke, langsung aja kita bahas guys Here we go Jadi, 5 orang Istar Atau 5 orang Wizard Penyihir ini Merupakan Bangsa Mayar Yup, Bangsa Mayar ini Juga merupakan Bangsa Ainur Ketika pada waktu itu Eru Ilufatar Bertata di Timeless Hall Ainur merupakan Roh spirit kebaikan Dan aura Dan arwah yang sangat baik Nah, sama ya Sauron Balrog Saruman Gandalf Dan Istar lainnya Mereka ini semua adalah bangsa Mayar Karena Ainur Ciptaan Eru Ilufatar Itu terbagi menjadi Bangsa Valar Yaitu Dewa Dewi Valar Para pemimpin di bumi Dan Bangsa Mayar Yang harusnya membantu Dewa Dewi Valar Jadi gitu ya teman-teman Gandalf itu juga sama Dengan Sauron Bangsa Mayar Mereka gak bisa mati Dan mereka gak bisa musnah Karena mereka Akan terlahir kembali reinkarnasi Karena sifat mereka itu Yang seorang Aya Nur Diciptakan langsung Oleh Eru Ilufatar Sebagai ciptaannya yang pertama Eru Ilufatar itu adalah Tuhan yang Maha Esa ya Di semesta Tolkien Jangan lupa ya Bagi kalian yang nonton Penjelasan Jokastroi Tentang 5 Istar ini Wajib banget untuk baca Novel The Silmarillion By J.R.R. Tolkien Anaknya J.R.R. Jadi wajib banget Baca novel The Silmarillion ini Keren banget Identitas para Istar ini Pasti kalian sudah pernah tau ya Kalau di film Trilogi The Lord of the Rings Dan Hobbit Kita sudah pernah liat tuh Saruman Gandalf Dan juga Radagas Nah kalau untuk identitas Dari The Blue Wizard Atau Alatar Atau Palando Masih misterius guys Ini cuma teori Jokastroi aja Aku yakin Bahwa Alatar dan Palando Adalah 2 orang penyihir ini Yang kita lihat Di series The Rings of the Power Dimana kalau si Dark Wizard ini Adalah Alatar Sedangkan si Stranger ini Adalah Palando Mereka berdua adalah The Blue Wizard Atau 2 orang wizard Yang saling berpasangan Dalam membantu Manusia dan bangsa elf Di Middle Earth Menghancurkan kejahatan Sauron Mohon maaf ya Kalau nanti Teori aku ini salah Terkait identitas Blue Wizard Alatar dan Palando Ini di series The Rings of the Power Maklum Ini video aku buat Sebelum semuanya terungkap guys Jadi nanti boleh koreksi aku Di kolom komentar Tapi aku yakin banget Kalau The Dark Wizard ini Adalah Alatar Dan The Stranger Adalah Palando Karena Hanya The Blue Wizard lah Yang diutus Di zaman kedua Transisi zaman ketiga Bukan Gandalf Bukan Radagas Bukan Seruman Istar atau 5 penyihir ini Terkenal dengan The Order of the Wizard Memiliki 5 tongkat sihir Untuk menyalurkan kekuatan mereka Dimana penyihir Yang paling pertama Diutus oleh Dewa Dewi Valar Ke Middle Earth Untuk membantu Para manusia Mengalahkan Sauron Ialah Saruman The White Pada masa zaman ketiga Di akhir zaman kedua Jadi dia itu Kayak deketan lah ya Waktunya Eranya Antara akhir zaman kedua Setelah Saruman Barusan dikirim Alatar dan Palando The Blue Wizard Berikutnya Radagas The Brown Kemudian yang terakhir Gandalf the Grey Yang pada akhirnya Menjadi Gandalf the White Karena si Saruman itu Terkorupsi Malah mendukung Sauron Well Dalam semesta Middle Earth Yang diciptakan J.R.R. Tolkien Dalam novel The Silmarillion Dan The Lord of the Rings Ada sekelompok penyihir Yang dikenal sebagai Istar Mereka adalah Makhluk yang dikirim Oleh para Valar Yaitu Entitas ilahia Mengawasi dunia Membantu para bangsa Dan manusia di Middle Earth Melawan ancaman jahat Kekuatan Mungkar Yaitu Sauron Ada 5 istar Yang sudah aku jelaskan tadi ya Di atas ya teman-teman Gandalf Saruman Radagas Dan Blue Wizard Khusus untuk Blue Wizard Itu tidak terlalu jelas Diceritakan di versi novel Karena Mendiang J.R.R. Tolkien Sudah berpulang Atau meninggal ya guys Sebelum menyelesaikan Cerita Dan perjalanan The Blue Wizard ini Jadi informasi Tentang Blue Wizard ini Minim banget Di versi novelnya Para istar Bukanlah manusia Melainkan Mayar Atau makhluk abadi Dengan kekuatan besar Yang melayani Para Valar Di Aman Atau di Valinor Nah dimana di Ea Atau semesta Tolkien ini Khususnya Arda Atau dunia Mereka dikirim ke sana Bangsa Mayar Memiliki derajat Yang lebih rendah Daripada Valar Tetapi Masih sangat berkuasa Dan lebih tinggi Daripada bangsa manusia Ketika Sauron Seorang Maya Yang jatuh Kedalam kejahatan Mulai mengumpulkan Kekuatannya di Middle Earth Para Valar Mengutus Untuk mengirim Beberapa Mayar Yang bijaksana dan kuat Untuk membantu Manusia Elf Dan bangsa lainnya Tujuan para Ishtar Adalah untuk Mengarahkan Dan membantu Rakyat Middle Earth Dalam perjuangan Mereka melawan Kegelapan Bukan untuk Memimpin mereka Secara langsung Atau menggunakan Kekuatan mereka Untuk mendominasi Oleh karena itu Mereka diberikan Bentuk fisik Sebagai manusia tua Sehingga mereka Terbatas dalam Hal usia Kekuatan Dan pengalaman Manusiawi Meskipun ada Lima penyihir utama Yang dikirim ke Middle Earth Hanya tiga Yang dikenal baik Dalam Semesta The Lord of the Rings Dan The Silmarillion Dua lainnya Dikenal sebagai Penyihir biru Atau The Blue Wizard Hanya sedikit Disinggung oleh Tolkien Dalam catatan terakhir Sebelum ia menutup mata Yang pertama Ada Saruman Atau nama Mayarnya Kurunir Saruman atau dikenal Dengan nama Elvis Kurunir Adalah yang pertama Tiba di Middle Earth Dan dianggap Sebagai pemimpin Para Ishtar Saruman udah pada Lihat ya Di filmnya Lord of the Ring Dan Hobbit Saruman harusnya Melayani Dewa Aule Atau Dewa Pandai Besi Memiliki Tongkat hitamnya Sebagai bahan dasar Kekuatan dan sihirnya Memiliki baju putih Dan memiliki bola palantir Yang bisa melihat Posibilitas yang terjadi Di masa depan Saruman akhirnya Terkorupsi dan menjadi jahat Awalnya dia adalah Maya yang sangat bijaksana Dan terampil Khususnya dalam hal pengetahuan Teknologi dan seni Kerajinan Namun di Middle Earth Saruman menjadi Terobsesi Dan terkorupsi Dengan kekuasaan Ia malah tertarik Pada kekuatan cincin Dan lambat laun Mulai jatuh Kedalam kegelapan Terjerat oleh godaan Terjerat oleh godaan Dan tipe muslihat Saruman mendirikan Basis kekuasaannya Di Orthang Di Isengarn Dan mulai membangun Pasukan untuk Menyaingi Sauron Berharap merebut Kekuasaan bagi dirinya sendiri Dan dalam Pertempuran besar Antara kekuatan baik Dan jahat Saruman akhirnya Dikalahkan dan jatuh Dari kemuliaannya Walaupun di akhir Saruman Bekerjasama dengan Sauron Namun tujuan Saruman ini Sudah salah Dan sudah keluar Dari jalur kebaikan Yang kedua ada Gandalf atau Olerine Gandalf atau Olerine Atau Gandalf the Grey Adalah salah satu Istar yang paling dihormati Yang melayani Dewa Manwe Dewa Angin Dan pemimpin Para Dewa Dewi Varda Dewi Bintang Dan Cahaya Dewa Irmo Dewa Penguasa Mimpi Dan Dewi Niena Dewi Pengampunan Dikenal juga dengan nama Mitrandir Si Gandalf ini Tongkatnya itu kayu Dan berwarna abu-abu Menyalurkan kekuatan sihirnya Olerine adalah Seorang Maiar Yang dikenal Karena kebijaksanaannya Belakasi Dan pengertiannya Tentang makhluk hidup Saat di Middle Earth Ia dikenal sebagai Gandalf the Grey Dan memainkan Peran penting Dalam mendorong Perlawanan Melawan Sauron Gandalf adalah Salah satu Karakter kunci Dalam kisah The Hobbit Dan The Lord of the Rings Meskipun tidak memiliki Pasukan atau Kekuasaan yang besar Pengaruh Gandalf Datang dari kemampuannya Untuk membangkitkan Keberanian Hikmat Dan kerjasama Di antara bangsa-bangsa Yang berbeda di Middle Earth Bangsa Elf Manusia Dwarf Dan yang lainnya Setelah kematiannya Dalam pertempuran Melawan Balrog Di Moria Atau Khazad Dum Gandalf dikirim kembali Dan terlahir kembali Sebagai Gandalf the White Menggantikan Saruman Yang saat itu Sudah terkorupsi Dan jadi jahat ya Menggantikannya Menjadi pemimpin Para Istar Gandalf ini Kalau dari segi kekuatan Di film itu Kayak lebih kuat Saruman ya teman-teman Tetapi setelah dia Terlahir kembali Menjadi Gandalf the White Dia jadi hebat banget ya guys Pertarungannya dengan Monster Balrog Itu sebenarnya Ada pertarungan Antar bangsa mayar Karena si Balrog Itu juga bangsa mayar guys Yang ketiga Ada Radagas Atau Alewendil Radagas dikenal Melayani Dewi Yavana Dewi Alam Tongkatnya coklat Kayu Dengan ada batu hijau Kekuningan Radagas dikenal Meliki hubungan yang Mendalam dengan dunia alam Dia lebih tertarik Pada Vlora Vauna Dan Hewan Daripada dengan Para urusan manusia Atau peperangan Radagas memilih Untuk tinggal di pinggiran Jauh dari pusat konflik utama Dan jarang terlibat Dalam pertempuran Melawan Sauron Ia tinggal di Ross Gobel Didekat Merkwood Dan menggunakan Sebagian besar Waktunya untuk Berkomunikasi Dengan hewan-hewan Burung Keledai Tupai Dan yang lainnya Meskipun perannya Dalam perlawanan Terhadap Sauron Gak sebesar Saruman dan Gandalf Namun Radagas Tetap berperan penting Dalam menjaga Keseimbangan alam Di Middle Earth Yang terakhir ada Duo penyihir biru The Blue Wizard Alatar dan Palando The Blue Wizard Alatar Melayani Dewa Orome Dewa Perburuan Berikut pun dengan Palando juga Melayani Dewa Orome Dewa Perburuan Mereka dipanggil The Blue Wizard Karena ketika sampai Di Middle Earth Mereka langsung memakai Baju berwarna biru Sebiru Samudera Dan lautan Dua penyihir biru Yang dikenal dengan Nama Alatar dan Palando Ini adalah Anggota Easter Yang paling misterius The Blue Wizard Ini tetap ada Nama bayarnya Alatar Nama bayarnya Morinehtar Palando Nama bayarnya Romes The Blue Wizard Alatar dan Palando Dikirim bersama Saruman ke arah timur Di Middle Earth Ke wilayah yang disebut Arun Dan Khan Tidak banyak yang diketahui Tentang nasib Para The Blue Wizard Ini Karena mereka tidak pernah Kembali atau Ikut Saruman Dalam perang besar Yang tercatat Di The Lord of the Rings Tolkien sendiri Sebelum kematiannya Tidak menulis Banyak tentang mereka Namun ada spekulasi Bahwa mereka mungkin Gagal dalam misi mereka Atau bahkan tergoda Oleh kekuatan jahat Di timur Dalam beberapa cacatan Disebutkan bahwa mereka Mungkin mendirikan Sekte-sekte penyihir Atau kultus Yang membantu menyebar Kekuatan Sauron Di wilayah tersebut Nah ini udah sama banget ya Dengan season kedua The Rings of the Power Dimana Stranger Bersama para Harfud Nori Itu kan pergi Ke arah timur Ke Rune Dimana disana Bertemulah Si Dark Wizard itu guys Yang diingatkan oleh Tom Bambedil Kepada Stranger Stranger ini adalah Si Palando Karena dia datang Belakangan Setelah si Alathar Alathar kan datang Deluan ke Middle Earth Nah Alathar ini yang Terkorupsi deluan Oleh kekuatan jahat Sauron ya guys Makanya si Alathar ini Jadi di Dark Wizard guys Di timur Nah Palando datang Sebagai companion Atau kawannya Alathar Untuk menyadarkan Temannya ini Kemungkinan tadi Akhir series Mereka akan terungkap Sebagai The Blue Wizard Aku yakin banget sih Tapi ini hanya Sebatas teori ya gengs Jadi runtutannya itu Dark Wizard ini Yang nanti namanya Alathar Yang datang deluan Ke Middle Earth Dia digambarkan Meliki janggut yang panjang guys Jadi cocok ya Dengan penggambaran Alathar Dark Wizard ini Yang janggutnya panjang Seperti di novel Kemudian disusul Dengan kedatangan Stranger Yang dari meteor Atau komet itu Menyusul si Alathar Untuk ke Middle Earth Dan nantinya menyadarkannya Dari pengaruh jahat Kegelapan yang mengkorupsinya Semoga aja seperti itu sih Dalam perang cincin War of Ring Para istar Memiliki peran yang berbeda-beda Gandalf adalah pusat Dari perlawanan terhadap Sauron Membimbing Frodo Baggins Dan Zucka Persekutuan cincin Untuk menghancurkan Cincin utama One Ring to Rule Them All Yang dimiliki oleh Sauron Sementara itu Saruman Meskipun awalnya Bersekutu melawan Sauron Akhirnya malah berhianat Dan mencoba merebut kekuasaan Hanya untuk dirinya sendiri Sembaring ngespil-ngespil dikit Bahwa ia ini Setuju dengan rencana Sauron memperbudak Umat di Middle Earth Radagas tidak terlibat Secara langsung Namun ia tetap Membantu Gandalf Dalam tugas-tugas kecil Seperti mengirimkan Pesan melalui binatang Mengirimkan The Great Eagle Manway Untuk membantu Transportasi Para Hobbit Gandalf dan Dwarf Kisah Istar Adalah cerita tentang Kekuatan Kebijaksanaan Dan juga godaan Meskipun mereka Adalah maluk Dengan kekuatan besar Ainur Mereka tunduk pada Kelemahan-kelemahan Yang ada di dunia Middle Earth Beberapa diantaranya Berhasil Tetap setia Pada tugas mereka Namun Beberapa diantaranya Malah terkorupsi Dan jatuh Ke jalan yang salah Dengan selesainya Misi mengalahkan Sauron Maka misi Para Istar Dan bangsa Mayar Yang dikirim Valar The Order of the Wizard Ini pun selesai Di akhir kita melihat Bagaimana Saruman mati ya guys Namun kalau untuk Radagas dan Gandalf Mereka ikut berlayar Kembali ke Undying Land Di Aman Valinor Ketika era Bangsa Elf Itu selesai Bangsa Peri di Middle Earth Pokoknya semua Harus masuk ke Valinor Karena kegelapan sudah tiada Sauron sudah dikalahkan Begitupun dengan Morgoth Hingga nanti Peristiwa kiamat Dagor-Dagorat Yang akan Terjadi Entah kapan Namanya kiamat ya guys Baru deh Kita bisa tahu Bagaimana nasib Sauron dan Morgoth itu Di tangan Tuhan mereka Eru Ilufatar Oke guys Itu dia ya Video penjelasan dari aku Semoga bisa menghibur Dan menambah informasi kalian Thank you for watching my videos Bye bye And see you next time